Lantas hal itu membuat si Feng sedikit terluka dalam dan kehabisan tenaga Suan Ji yang khawatir memegang tangannya namun si Feng dengan cepat menepisnya Sambil berkata iblis yang mengendalikan burung kuru berada di belakang gunung di dalam sebuah goa Lantas mereka semua pun pergi ke sana Sedangkan ia tetap berada di penginapan untuk mengembalikan tenaga dalamnya Setelah mereka pergi tiba-tiba Suan Ji kembali lagi karena ia ingin merawatnya Si Feng yang sudah tidak peduli lantas segera masuk ke dalam Bukan Suan Ji namanya kalau menyerah begitu saja Ia pun berusaha membuat si Feng tersenyum agar si Feng kembali seperti dulu lagi Sambil berkata ia tidak mau pergi dan ingin bersama dengannya selamanya Dari sinilah si Feng merasa kesal bercampur bingung Sebab yang ia tahu Suan Ji menyukai Mingyan Namun kenapa Suan Ji memperlakukannya seperti ini Terlihat mereka telah tiba di dalam goa Tempat persembunyian seorang iblis yang mengendalikan iblis burung kuru Setelah berhasil ketemu mereka semua pun segera menyerangnya Namun sayang kemampuan mereka sangat lemah dan kalah saat bertarung Sehingga dikurung di dalam jaring sihir di sana Tak lama kemudian si Feng bersama Suan Ji datang tepat waktu untuk menolong Sayangnya bantuan mereka tidak membuahkan hasil Bahkan si Feng yang sebelumnya telah kehabisan tenaga dalam Kini juga kalah bertarung melawan iblis tersebut Melihatnya hendak dibunuh membuat Suan Ji tiba-tiba menjadi sangat marah Tanpa sadar lagi dan lagi kekuatan Jenderal Alam Langit di tubuhnya mulai bangkit Dan memusnahkan iblis tersebut Lalu Suan Ji yang pingsan sehabis mengeluarkan kekuatannya Membuat mereka semua merasa heran Dari mana datangnya kekuatan sebesar itu Dan kenapa bisa Suan Ji memilikinya Si Feng yang menyadari akan sesuatu hal yang terjadi kepada Suan Ji Mencoba mengalihkan pembicaraan mereka Dan mengajak untuk meninggalkan goa tersebut Saat di malam hari Suan Ji yang telah terbangun Lantas bertanya apa yang telah terjadi kepadanya Mereka semua pun merahasiakan Mengenai kejadian tadi Dengan berkata kalau Suan Ji pingsan akibat diserang iblis sebelumnya Tak lama kemudian warga berdatangan ke penginapan mereka Untuk mengucapkan terima kasih Karena sudah membasmi iblis di wilayah mereka Sementara itu Suan Ji tidak percaya atas ucapan teman-temannya Sebab di saat itu ia melihat dirinya seperti mengeluarkan Sebuah kekuatan besar dan membunuh iblis tersebut Dari sinilah Ming Yan berkata jujur dan membenarkan semuanya Lantas Suan Ji curiga kekuatan itu ada sangkut pautnya Dengan pecahan cermin bah huang yang ia simpan Dengan segera Ming Yan berusaha menghancurkannya Namun sayang hal itu tidak berhasil Bahkan mereka berdua terlempar Secara kebetulan Yan melihat hal tersebut Dan membuat mereka berdua tidak bisa terlepas satu sama lain Dan tetap berada di atas kasur Lalu ia pun melapor kepada Si Feng dan teman-teman Mereka pun pergi untuk melihat Alhasil Si Feng menjadi salah paham setelah melihatnya Sedangkan Ling Long sangat marah Karena bagaimanapun juga Ia dengan Ming Yan saling mencintai Namun kenapa sekarang hendak melecehkan Suan Ji adiknya Dengan cepat ia pun menodongkan pedangnya Ming Yan bersama Suan Ji mencoba menjelaskan Dan kalau semuanya ini salah paham Yang sebenarnya terjadi Mereka terlempar Akibat berusaha menghancurkan pecahan cermin bah huang Namun tetap saja Ling Long tidak percaya dan pergi dari sana Disusul oleh Si Feng yang juga pergi Suan Ji segera mengejar Si Feng untuk menjelaskan Sayangnya Si Feng sudah tidak peduli Karena hatinya benar-benar hancur Tanpa sengaja kedua tangan mereka terikat oleh tali emas yang berada di tas kecil milik Si Feng Lalu mereka kembali ke kamar Yu bersama Yan mencoba melepaskan tali emas dari tangan mereka berdua Hal itu tidak membuahkan hasil Terpaksa malam itu Si Feng dan Suan Ji menginap di satu kamar Suan Ji justru merasa senang karena bisa semakin dekat dengannya Sementara itu Guru Ling Si ketahuan Menggunakan sihir penambah tenaga dalam Yang dimiliki oleh sektor iblis Tian Su Tentu saja wakil sektor Suan Yan menjadi sangat marah terhadapnya Guru Ling Si akhirnya mengaku Saat kompetisi kemarin Ia memang menggunakan pil penambah tenaga dalam Yang diberikan oleh sektor iblis Tian Su Namun hal itu hanya sekali ia lakukan Siapa sangka kini kedua muridnya Begitu juga dengan dirinya terkena racun Dari pil tersebut Agar supaya mereka tetap hidup Terpaksa ia pun mencoba membuat pilnya sendiri Wakil sektor Suan Yan tidak bisa mentoleransi Perbuatan dari Guru Ling Si Dan mulai hari ini Ia pun dikeluarkan dari sektor Sedangkan Ling Long bersama Ming Yan Masih berdebat akibat peristiwa tadi malam Dan Ming Yan berusaha untuk menjelaskan kepadanya Ling Long lalu pergi keluar untuk menenangkan diri Tanpa sengaja bertemu dengan bocah yang sedang menangis Ia pun lantas mengantarnya kembali Untuk menemui kedua orang tuanya Dari belakang Ming Yan terus mengikuti mereka Dan siapa sangka bocah itu adalah iblis Yang memperdaya Ling Long untuk menjadi mangsanya Melihat hal itu Ming Yan tidak ambil diam Dan segera menyelamatkannya Ia berhasil membawa Ling Long pergi Namun sesaat kedua kaki Ming Yan Ditarik oleh akar pohon di hutan tersebut Sehingga terseret ke dalam sebuah lubang Sementara itu Yu bersama Yan melaporkan kepada si Feng dan Su Wan Ji Kalau Ming Yan bersama Ling Long Sejak tadi pagi belum kunjung kembali Khawatir akan keselamatannya Mereka pun bergegas mencari Setibanya di hutan tersebut Mereka merasa aneh Kenapa tiba-tiba turun hujan Padahal cuaca sedari tadi sangatlah cerah Ternyata hujan tersebut dapat membuat halusinasi Mereka pun terkena halusinasi Kecuali Su Wan Ji Sebab ia tidak memiliki indera di tubuhnya Lantas ia segera membawa si Feng berlindung di balik pohon Sebab ia tahu hujan tersebut yang membuat mereka menjadi lumpuh Tak sengaja ia menemukan dua botol obat Yang segera ia minumkan kepada si Feng Karena mengira kedua botol itu adalah obat Tanpa ia sadar Botol itu merupakan obat kejujuran Siapapun yang meminumnya akan berkata jujur Si Feng yang telah terbangun Dan menyadarinya menjadi sangat panik Bukannya meminta maaf Su Wan Ji memanfaatkan kesempatan Dengan memberikan pertanyaan kepadanya Disanalah si Feng berkata jujur Kalau ia memang mencintai Su Wan Ji Jauh di dalam lubuk hatinya Ia tidak ingin Su Wan Ji jauh darinya Mendengarkan hal tersebut Su Wan Ji begitu sangat senang Disini si Feng yang hampir saja menceritakan Mengenai kutukan kekasih dari topeng yang ia pakai Lalu segera menggigit lidahnya Supaya efek dari obat kejujuran itu segera menghilang Tak lama kemudian Ling Long menghampiri mereka Mereka lalu bergegas mencari yang lainnya Namun yang dilihat Beberapa warga sudah tewas terbunuh Dan tergantung di pohon besar di sana Setelah keliling mencari Ming Yan, Yu, beserta Yan Berhasil ditemukan Dan mereka pun segera menyelamatkannya Tak lama kemudian Iblis penunggu hutan akhirnya keluar Akar pohon menyerang mereka Beruntungnya mereka berhasil melawan Dan menyerang iblis tersebut Singkat cerita Setelah keluar dari hutan itu Mereka menemukan iblis penunggu hutan tadi Saat dikejar tiba-tiba Liu, kakak seniornya Sifeng Berada di sana Dan menangkap iblis tersebut Lantas ia menjelaskan Wanita di sana bukanlah iblis Melainkan anaknya Yang diperdaya oleh iblis Untuk membuktikannya Liu segera menghilangkan Pengaruh jahat Yang berada di jidat anaknya Setelah sadar Anaknya itu lalu menunjukkan Kepada mereka semua Sebuah tempat Yang dimana seseorang Yang telah memperdayanya selama ini Agar menangkap manusia Dan dibawa ke hutan tersebut Untuk dijadikan tumbal Setelah bertemu Mereka segera melumpuhkan Orang tersebut Yang ternyata ia Adalah guru lingsi Dari sekte Suwanyan Belum sempat Guru lingsi mengakui Apa yang sedang ia perbuat Tiba-tiba ia diculik Oleh seseorang Dan dibawa pergi Sifu Sifu Singkat cerita Sifeng bersama yang lainnya Pergi ke sekte Suwanyan Untuk bertemu dengan pemimpinnya Dalam melaporkan Kejahatan Yang dilakukan oleh guru lingsi Sesampainya di sana Mereka merasa aneh Sebab tempat itu Berantakan Seperti bekas terjadi pertarungan Saat masuk ke dalam Hanya ada beberapa murid Dan wakil sekte Suwanyan Lantas Sifeng menjelaskan Mengenai kejadian tadi Wakil sekte menjawab Guru lingsi sudah ia usir Dan bukan lagi bagian dari sektanya Masalah kejahatan Yang diperbuatnya Wakil sekte saat ini Hanya bisa meminta maaf Kepada mereka semua Dan apabila mereka Bertemu lagi dengan guru lingsi Maka bunuh saja Sesaat Wakil sekte Suwanyan Memberikan sebuah kotak Yang berisikan patung giyok Yang dimana itu sebagai hadiah Untuk mereka Karena berhasil menghentikan Kejahatan dari guru lingsi Lalu setelahnya Mereka pun dipinta untuk pergi Setelah mereka pergi Ternyata dua orang pria Berbaju hitam disana Merupakan sekte Iblis Tiansu Yang segera Menyandrah Wakil sekte Untuk menyerahkan Salah satu pecahan Kunci spiritual Disana Para murid Meminta waktu Tiga hari Dan nanti Mereka akan menyerahkan Pecahan kunci spiritual itu Kepada sekte Iblis Tiansu Setelah kembali Ke penginapan Yan Meminta Sifeng Untuk tidak mencintai Suwanji lagi Sebab Apabila itu masih dilakukan Maka nyawanya dalam bahaya Dan menyebabkan Kutukan kekasih Dari topeng itu Akan segera aktif Dan saat ini Ia ingin menemui Suwanji Dalam menceritakan Masalah saat ini Namun Sifeng Mencegahnya Biarkan saja Suwanji Tidak mengetahui Semua masalah ini Tak lama kemudian Kakak Liu Datang ke sana Dan berkata Kalau ia tahu Cara untuk menghancurkan Kutukan topeng tersebut Lantas Liu menjelaskan Satu-satunya cara Untuk menghancurkan Kutukan itu Dengan membiarkan Suwanji mendekati Sifeng Apabila Suwanji Benar-benar mencintainya Maka topeng tersebut Akan bisa dilepaskan Sebab Hanya wanita Yang tulus mencintai Sifeng Yang dapat melepaskan Topeng kutukan tersebut Sementara itu Suwanji Teringat penjelasan Dari Liu Mengenai apa itu cinta Kasih sayang Dan menyayangi Ia pun akhirnya sadar Ia sayang kepada Ming Yan Hanya sebatas adik dan kakak saja Bukan mencintainya Keesokan harinya Mereka semua Yang sedang makan Terlihat Linglong Dengan Ming Yan Masih bermusuhan Tidak ingin adanya Kesalahpahaman Lantas Suwanji Segera menjelaskan Kalau ia menyayangi Ming Yan Seperti ia menyayangi Linglong Dan semuanya itu Sebatas Seperti adik dan kakak Yang saling menyayangi Jauh di lubuk hatinya Ia tidak sama sekali Mencintai Ming Yan Dan Linglong Sudah salah paham Liu Juga membantunya Untuk mengatasi Kesalahpahaman saat ini Mendengarkan hal tersebut Linglong Merasa malu Sebab ia mengira Suwanji dengan Ming Yan Memiliki sebuah hubungan Maka dari itu Ia pun segera pergi dari sana Sedangkan Si Feng Akhirnya sadar Kalau ia masih memiliki harapan Untuk mendapatkan Suwanji Saat kembali ke kamar Si Feng Memarahi Tindakan dari Yan Karena ia sudah tahu Kesalahpahaman Yang terjadi kemarin malam Itu ulah darinya Yang membuat Suwanji bersama Ming Yan Tidak bisa lepas Di atas kasur kemarin Di sana Yan mengakui Kesalahannya Dan apa yang diperbuatnya Supaya Si Feng Membenci Suwanji Lantas Si Feng menjadi sangat marah Dan berkata Apabila sekali lagi Berbuat seperti itu Maka ia akan Merubahnya kembali Ke bentuk asalnya Yaitu Seekor ular Setelah itu Si Feng Menemui Suwanji Dan kembali Memberikan Pecahan cermin Bahhuang Yang berhasil Ia dapatkan Saat ini Suwanji Menerimanya Sebab ia sudah Memutuskan Akan bertekad Akan mengumpulkan Kembali Pecahan kaca Bahhuang tersebut Supaya ia bisa Mendapatkan kembali Ke enam indera miliknya Lagi dan lagi Setiap Memegang kaca tersebut Ia pasti melihat Sekelibat Bayangan masa lalu Tentang dirinya Yang ia sendiri Tidak mengerti Si Feng Menjawab Mungkin saja Apabila kaca Bahhuang Berhasil mereka Kumpulkan Masa lalu Suwanji Bisa ia ingat Kembali Dan mengetahui Siapa dirinya Yang sebenarnya Sesaat Suwanji Bisa mencium Aroma bunga Yang ia pegang Dan ternyata Indera penciumannya Telah kembali Akibat pecahan Kaca Bahhuang tersebut Kini Dua indera miliknya Berhasil didapatkan Tinggal empat indera lagi Yang kini harus Ia miliki Singkatnya Mereka semua Melanjutkan perjalanan Dan tiba Di sebuah desa Di sana banyak sekali Warga Yang melakukan Atraksi Namun sesaat Api tersebut Hampir saja Mengenai Suwanji Dengan cepat Si Feng Melindunginya Hal itulah Membuat si Feng Menjadi salah tingkah Ia pun pergi sebentar Untuk membelikan Jepit rambut Untuknya Lalu Suwanji Yang berkeliling Untuk melihat-lihat Tak sengaja Dihampiri oleh Dua orang pemuda Dari desa tersebut Yang berusaha Mengganggu Dan merampas Uang miliknya Si Feng Segera datang Kesana Dan menghukum Pria tersebut Karena sudah Kurang ajar Tak beberapa lama Kemudian Mereka berdua Pergi ke sebuah Kedai Untuk makan Namun Tiba-tiba Pria Yang mengganggu Suwanji Sebelumnya Datang kesana Dan memohon Bantuan Sebab Kini mereka Akan dijadikan Tumbal Untuk Persembahan Dewi Agar desa Mereka Tetap aman Diceritakan Ia bukanlah Seorang Dewi Melainkan Iblis Sebab Salah satu Dari mereka Pernah Melihatnya Secara langsung Yang sudah-sudah Pria Yang dijadikan Tumbal Tidak pernah Kembali Setiap Setahun Sekali Pastinya Iblis Yang menyamar Menjadi Dewi Itu Meminta Empat Orang Pria Yang akan Dijadikan Mempelai Pria Mendengarkan Hal tersebut Si Feng Berniat Membantu Mereka Untuk Memecahkan Masalah Yang terjadi Saat ini Singkat Singkatnya Empat Orang Pria Yang akan Dijadikan Tumbal Mempelai Pria Diantar Untuk Persembahan Dewi Orang-orang Yang mengantarnya Tiba-tiba Langsung Kabur Karena Ketakutan Ternyata Keempat Orang Itu Tak lain Adalah Si Feng Ming Yan Yu Beserta Suanji Yang ikut Menyamar Menjadi Pria Setelahnya Pelayan Dewi Keluar Dan Memberikan Pakaian Pengantin Untuk Mereka Pakai Sebelum Masuk Kedalam Dari Kejauhan Ling Long Bersama Yan Sedang Mengawasi Sementara Di Sekte Suanian Diserang Oleh Pasukan Sekte Iblis Tiansu Yang dipimpin Oleh Wutong Sebab Sudah Tiga Hari Dan Mereka Kembali Untuk Mengambil Salah Satu Pecahan Kunci Spiritual Disana Wakil Sekte Suanian Tidak Menyangka Wutong Dari Sekte Dianjing Kini Bergabung Bersama Iblis Kini Wutong Semakin Kuat Bahkan Wakil Sekte Suanian Bukan Tandingannya Lantas Ia Memaksa Untuk Segera Menyerahkan Pecahan Kunci Spiritual Tersebut Namun Sayang Wakil Sekte Suanian Tetap Tidak Mau Menyerahkannya Sesaat Salah Satu Murid Yang Ketakutan Akhirnya Bersedia Mengantarnya Untuk Mengambil Pecahan Kunci Spiritual Itu Saat Hendak Mengambilnya Barang Tersebut Tidak Berada Di Tempat Wutong Tentu Saja Menjadi Sangat Marah Sesaat Murid Disana Akhirnya Sadar Kalau Kotak Yang Diberikan Oleh Wakil Sektenya Kepada Sifeng Kemarin Merupakan Pecahan Kunci Spiritual Tersebut Dan Terpaksa Ia pun Menceritakannya Kepada Wutong Kembali Kemereka Terlihat Sifeng Dan Kawan-kawan Dijamu Oleh Para Pelayan Dewi Dengan cepat Sifeng Segera Membunuh Pelayan Dewi Tersebut Dengan Pedangnya Dan Benar Saja Dewi Yang dimaksud Bukan Benar-benar Seorang Dewi Melainkan Iblis Mereka Semua pun Terkena Asap Beracun Dan Hampir Tertidur Suwanji Yang Tidak Merasakan Efeknya Mencoba Melawan Namun Sayangnya Tindakannya Berhasil Dihentikan Iblis Yang Menyamar Menjadi Dewi Ini Namanya Adalah Bunga Bunga Yang Menyadari Suwanji Adalah Seorang Wanita Lantas Segera Mengeluarkannya Dari Goa Tak Kehabisan Akal Suwanji Mencoba Melewati Pintu Belakang Agar Bisa Kembali Lagi Masuk Kedalam Goa Tersebut Namun Sesaat Ia Melihat Sebuah Tempat Yang Sangat Aneh Melihat Ada Sesuatu Hal Yang Dirantai Di Tempat Tersebut Ia Pun Mencoba Menghancurkan Salah Satu Rantainya Seketika Sebuah Pintu Langsung Terbuka Sedangkan Mereka Bertiga Yang Sudah Lumpuh Akibat Asap Beracun Sesaat Terkena Halusinasi Dan Melihat Wanita Yang Mereka Cintai Tepat Di Hadapan Mereka Kembali Ke Suanji Ia Telah Memasuki Pintu Tadi Dan Tak Sengaja Bertemu Dengan Iblis Duyung Di Sana Iblis Duyung Merasa Heran Kenapa Ia Bisa Berada Di Tempat Tersebut Suanji Lantas Menceritakan Semua Permasalahan Yang Menimpa Ia Bersama Teman Temannya Disini Iblis Duyung Akan Membantunya Sebab Ia Tahu Cara Mengalahkan Bunga Yang Mereka Lihat Saat Ini Hanyalah Rohnya Saja Sedangkan Tubuh Bunga Yang Asli Berada Di Sebuah Tempat Asalkan Bisa Menemukan Tubuh Aslinya Maka Suanji Bisa Membebaskan Teman Temannya Lalu Setelah Itu Tubuh Asli Bunga Berhasil Ditemukan Yang Ternyata Sosok Dari Iblis Rubah Sesaat Iblis Duyung Segera Menghentikan Suanji Yang Ingin Membunuhnya Sambil Berkata Bunga Sebenarnya Tidaklah Jahat Karena Bunga Merupakan Teman Dekatnya Oleh Sebab Itu Suanji Memiliki Ide Ia Pun Sengaja Menyerang Iblis Rubah Tubuh Aslinya Bunga Di Sana Dan Seketika Si Feng Mingyan Beserta Yu Kembali Sadar Dari Pengaruh Halusinasi Saat Hendak Keluar Mereka Hanya Berputar Putar Di Tempat Itu Saja Sadar Akan Semuanya Ini Si Feng Segera Menghampiri Lukisan Di Sana Untuk Membuka Segel Di Dalam Goa Tersebut Segel Berhasil Dihancurkan Dan Sebuah Cahaya Menunjukkan Arah Jalan Keluar Ke Mereka Sementara Itu Bunga Menjadi Marah Karena Su Wan Ji Menyakiti Tubuh Aslinya Lantas Ia Berbohong Dengan Mengatakan Sudah Membunuh Si Feng Beserta Kedua Temannya Mendengarkan Hal Itu Su Wan Ji Menjadi Sangat Murka Lagi-lagi Kekuatan Jenderal Alam Langit Di Tubuhnya Kembali Bangkit Bunga Sangat Terkejut Akan Hal Itu Dan Ketakutan Ia Memohon Ampun Sambil Berkata Kalau Sedari Tadi Ia Hanya Berbohong Saja Secara Kebetulan Si Feng Datang Tepat Waktu Dan Su Wan Ji Akhirnya Sadar Kembali Lalu Bunga Diikat Oleh Mereka Dan Iblis Duyung Meminta Bunga Untuk Menceritakan Kebenaran Mengenai Apa Yang Telah Ia Perbuat Ternyata Benar Bunga Tidaklah Jahat Pria Yang Dijadikan Tumbal Untuk Menjadi Calon Mempelai Pria Selama Ini Tidak Ia Bunuh Melainkan Hanya Ia Serap Sedikit Saja Energi Kehidupannya Lalu Setelah Itu Semua Pria Itu Diletakkan Di Sebuah Tempat Hal Itu Ia Lakukan Sebab Selama Ini Ia Menjaga Desa Tersebut Menggunakan Kekuatannya Dan Selama Ini Juga Ia Kehabisan Energi Agar Tetap Bisa Menjaga Desa Ia Pun Menghisap Sedikit Energi Kehidupan Manusia Setelahnya Bunga Menunjukkan Sebuah Tempat Dan Terlihat Terdapat Empat Rantai Kehidupan Yang Membelenggu Seseorang Yang Bernama Zinki Mereka Lantas Bertanya Siapa Zinki Tersebut Bunga Menjawab Keempat Rantai Itu Terhubung Langsung Ke Sekter Suanian Sekter Lize Sekter Dianjing Dan Sekter Pulau Fuyu Maka Dari Itu Keempat Sekter Memegang Pecahan Kunci Spiritual Untuk Membuka Keempat Rantai Kehidupan Memerlukan Keempat Pecahan Kunci Spiritual Juga Kunci Itu Berbentuk Piring Bintang Tujuh Dari Sekter Dianjing Mutiara Surgawi Dari Sekter Suanian Pedang Bulan Dari Sekter Pulau Fuyu Lalu Terakhir Laut Naga Terbang Dari Sekter Lize Dan Zinki Adalah Seorang Jenderal Iblis Yang Saat Ini Sedang Dibelenggu Inilah Alasan Kenapa Sekter Iblis Tiansu Berusaha Mendapatkan Keempat Pecahan Kunci Spiritual Yaitu Untuk Membebaskan Zinki Jenderal Iblis Mereka Sesaat Si Feng Akhirnya Sadar Otak Hadiah Yang Diberikan Oleh Wakil Sekter Suanian Kemarin Merupakan Salah Satu Dari Kunci Spiritual Yaitu Mutiara Surgawi Dan Pastinya Di saat Itu Sekter Suanian Dalam Bahaya Sementara Sementara Itu Linglong Bersama Yan Tak Sengaja Melihat Lukisan Di sana Yan Lalu Tersedot Kedalamnya Linglong Dengan Cepat Berusaha Untuk Menolongnya Siapa Sangka Di dalam Lukisan Itu Terdapat Salah Satu Pecahan Kaca Bahuang Yang Dicari Oleh Suan Ji Adiknya Karena Mereka Tidak Bisa Mengambilnya Linglong Berniat Memberitahukannya Kepada Si Feng Singkat Cerita Bunga Membawa Mereka Ketempat Para Pria Yang Sebelumnya Dijadikan Tumbal Dan Terlihat Para Pria Di sana Merasa Tidak Dirugikan Malahan Mereka Merasa Senang Hal Itu Sebagai Bukti Kalau Memang Benar Bunga Tidaklah Jahat Lantas Bunga Meminta Mereka Semua Untuk Pergi Dan Kembali Ke Rumah Masing Sesaat Para Pria Di sana Tidak Mau Namun Sayang Bunga Tetap Memaksa Lalu Sesaat Bunga Membawa Guru Lingsi Orang Yang Mereka Cari Saat Ini Penghianat Dari Sekte Suanyan Terlihat Di sana Guru Lingsi Terluka Parah Dan Hampir Mati Ia Pun Menjelaskan Alasan Ia Menciptakan Hutan Halusinasi Kemarin Ia Itu Ingin Mengambil Energi Umat Manusia Sebagai Bahan Pembuatan Pil Yang Dimana Saat Kompetisi Kemarin Ia Menerima Pil Penambah Kekuatan Dari Sekte Iblis Tiansu Ia Tidak Menyangka Pil Itu Ternyata Beracun Dan Ia Pun Harus Selalu Memakannya Agar Tetap Hidup Kini Ia Menyesali Segala Perbuatannya Singkat cerita Bunga Meminta Mutiara Surgawi Yang Merupakan Pecahan Kunci Spiritual Yang Berada Dengan Suanji Tentu Saja Suanji Menolak Untuk Memberikannya Sesaat Si Feng Berkata Kalau Ia Bersedia Memberikannya Namun Dengan Satu Syarat Ia Harus Menyerahkan Pecahan Kaca Bahuang Disana Bunga Berbohong Kalau Ia Tidak Tahu Apa Itu Kaca Bahuang Tak Lama Kemudian Linglong Datang Kesana Dan Memberitahukan Kalau Bunga Telah Bohong Sebab Pecahan Kaca Bahuang Berada Di Dalam Goa Miliknya Yang Tak Sengaja Ditemukan Oleh Linglong Tak Lama Kemudian Iblis Burung Kuru Tiba-tiba Menyerang Mereka Dan Itu Pertanda Kalau Pasukan Sekte Iblis Tiansu Telah Datang Lalu Terlihat Salah Satu Burung Iblis Kuru Berhasil Mendapatkan Pecahan Kaca Bahuang Milik Bunga Lantas Bunga Segera Mengejarnya Untuk Diambil Kembali Suanji Lalu Menyusul Dan Berusaha Merebutnya Yang Pada Akhirnya Ia Pun Berhasil Mendapatkannya Seketika Salah Satu Indranya Telah Kembali Ia Pun Bisa Melihat Warna Tak Lama Kemudian Wu Tong Datang Kesana Untuk Merebut Mutiara Surgawi Yang Merupakan Pecahan Kunci Spiritual Dari Tangan Suanji Mereka Yang Melihatnya Menjadi Tidak Menyangka Wu Tong Mau Bekerja Untuk Iblis Dalam Pertarungan Itu Guru Ling Si Lalu Menggunakan Teknik Peledak Menghancurkan Diri Agar Mereka Semua Bisa Pergi Hal Itu Sebagai Penebus Kesalahannya Yang Telah Ia Perbuat Dari Ledakan Tersebut Mereka Pun Berpisah Si Feng Bersama Suanji Terlempar Ke Jurang Lalu Setelah Itu Suanji Yang Telah Sadar Melihat Si Feng Tidak Sadarkan Diri Karena Ada Darah Di Kepalanya Tanpa Sengaja Ia Pun Melepaskan Topeng Tersebut Sebagaimana Yang Dikatakan Sebelumnya Kutukan Topeng Kekasih Itu Akan Musnah Apabila Ada Wanita Yang Tulus Mencintai Si Feng Disini Suanji Tidak Sadar Kalau Ia Sudah Memusnahkan Kutukan Tersebut Setelah Si Feng Sadar Ia Bukannya Marah Marah Justru Menjadi Sangat Senang Dan Segera Memeluk Disana Suanji Terus Bertanya Kenapa Ia Sangat Senang Disini Si Feng Belum Mau Menceritakan Mengenai Kutukan Topeng Tersebut Dan Masih Merahsiakannya Sebab Yang Terpenting Saat Ini Topeng Itu Berhasil Dilepaskan Dan Ia Tahu Suanji Adalah Wanita Yang Tulus Mencintainya Di Saat Ia Ingin Mencium Siapa Sangka Suanji Merespon Dengan Baik Dan Malahan Ia Yang Lebih Dulu Mencium nya Sedangkan Yan Bersama Yu Berada Di Sebuah Tempat Setelah Sadar Yan Sangat Terkejut Karena Melihat Wajah Asli Milik Yu Yang Ternyata Sangatlah Tampan Namun Tidak Dengan Yu Yang Menjadi Panik Akibat Topeng Menjadi Hancur Yang Pastinya Saat Kembali Ke Sekte Lize Ia Akan Dihukum Nasib Sial Masih Menimpa Ming Yan Bersama Linglong Sebab Mereka Kini Dikepung Oleh Wutong Bersama Pasukan Iblisnya Pertarungan Pun Terjadi Di Sana Dan Wutong Menculik Linglong Ming Yan Akhirnya Gagal Untuk Mencegahnya Bahkan Ia Harus Terluka Parah Akibat Diserang Pasukan Iblis Kembali Ke Suwanji Ia pun Berusaha Meraih Beberapa Buah Di Pohon Tersebut Untuk Bisa Mereka Makan Melihat Pedang Yang Tertancap Di Sana Ia pun Mencoba Mengambilnya Seketika Sambaran Petir Hampir Saja Membunuhnya Petir Itu Melindungi Pedang Tersebut Sifeng Segera Datang Dan Membawanya Kembali Untuk Menjauhi Pohon Tersebut Dari Dari Sinilah Hubungan Mereka Semakin Dekat Satu Sama Lain Karena Sudah Terbuka Mengenai Perasaan Mereka Masing Singkatnya Ling Long Yang Dipenjara Dipinta Oleh Wu Tong Untuk Menghubungi Adiknya Menggunakan Lonceng Tersebut Agar Mau Menyerahkan Pecahan Kunci Spiritual Ling Long Justru Menghancurkan Lonceng Terlihat Si Feng Mencoba Menghancurkan Pedang Yang Tertancap Di sana Karena Apabila Pedang Itu Bisa Dicabut Dan Dihancurkan Maka Segel Yang Membelenggu Di goa Tersebut Juga Akan Hancur Dan Mereka Berdua Bisa Keluar Disini Ia Tidak Tau Pedang Tersebut Adalah Milik General Alam Langit Segala Upaya Dilakukan Namun Tidak Membuahkan Hasil Sesaat Suanji Mencoba Membantu Dengan Menariknya Secara Langsung Siapa Sangka Hal Tersebut Berhasil Pedang Itu Pun Menyatu Dengannya Karena Pada Dasarnya Suanji Memang General Alam Langit Dan Pedang Tersebut Miliknya Oh Tidak Tidak Spend Tidak Si Feng segera menolongnya di saat Suanji terjatuh akibat kehabisan energi. Setelah ia sadar, Suanji berkata ia seperti mengenal pedang tersebut yang bernama Pedang Dingkun. Namun ia tidak tahu dari mana datangnya ingatan tersebut. Sesaat Pedang Dingkun langsung masuk ke dalam tubuhnya. Lalu Suanji bercerita ia melihat seseorang jenderal yang sedang berperang menggunakan pedang tersebut yang wajahnya mirip sepertinya. Si Feng berusaha menenangkan dan berkata apapun yang terjadi ia akan tetap bersamanya. Tak lama kemudian, Yu bersama Yan berhasil menemukan mereka berdua. Dan sesaat mereka senang melihat Si Feng sudah tidak menggunakan topeng kutukan itu lagi. Di tempat lain, Hao Chen dihampiri oleh seorang dewa dari alam langit yang melapor kalau Pedang Dingkun milik jenderal alam langit sudah dicabut oleh pemiliknya. Hao Chen menjawab kalau ia sudah mengetahui. Ternyata, oh ternyata Hao Chen adalah pemimpin alam langit yang turun ke bumi untuk mencari rengkarnasi dari jenderal alam langit mereka. Lantas, mereka pun pergi ke goa tersebut dan melihat pedangnya sudah tidak berada di tempat. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu. Di kala itu, Hao Chen, pemimpin alam langit, menobatkan Suan Ji sebagai jenderal miliknya dalam bertarung melawan alam iblis. Singkatnya, Si Feng bersama Suan Ji pergi ke sekte Pulau Fuyu. Dan mereka pun segera menghadap kepada ketua sekte Pulau Fuyu untuk melaporkan bahwa sekte iblis Tian Su telah menyerang sekte Suan Yan. Dan mereka dititipkan salah satu pecahan kunci spiritual berbentuk mutiara surgawi. Lantas, ketua sekte di sana memintanya agar ia yang menjaganya saja. Sebab apabila mereka berdua yang menyimpannya akan sangat berbahaya. Suan Ji segera menyerahkan barang tersebut. Setelahnya, Si Feng meminta ketua sekte Pulau Fuyu untuk memperketat penjagaan sektanya karena takut iblis akan datang. Siapa sangka ketua sekte di sana justru menjadi marah kepada mereka karena dianggap telah meremehkan sektanya. Ia tidak takut kepada iblis dan siap bertarung. Tentu saja Si Feng dan Suan Ji merasa heran mereka tidak mengatakan hal yang salah namun kenapa tiba-tiba dimarah seperti itu. Si Feng sesaat melihat ada yang aneh dengan ketua sekte di sana dan melihat terdapat bercek merah di tangannya. Setelah keluar, Si Feng segera memberitahukan kepada Suan Ji tentang keanehan yang terjadi kepada ketua sekte barusan. Ia curiga terdapat seseorang yang telah mengendalikannya sebab ia tahu betul bercak merah itu tanda seseorang sedang dikendalikan. Untuk membuktikan kecurigaannya, saat di perjamuan malam hari, Si Feng sengaja memberikan arak dari sekte Lizeh miliknya. Lalu ketua sekte Pulau Fuyu meminum arak tersebut dan berkata ia tidak merasakan alkohol di minuman itu. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama King Rong datang ke sana yang digelar wanita tercantik di seluruh wilayah sekte Pulau Fuyu. Lalu suaminya itu menyuruh ia mencicipi arak yang diberikan oleh Si Feng. Saat dipinum, King Rong langsung sadar akan sesuatu hal dibalik arak tersebut. Saat kembali ke kamar, Si Feng dihampiri oleh kaki tangan sekte Pulau Fuyu yang bernama Lukman, yang mengatakan Si Feng diundang oleh King Rong untuk bertemu. Lantas ia pun segera pergi menemuinya. Di sana, King Rong memanggilnya dengan alasan untuk bertanya bagaimana cara membuat arak yang diberikan barusan. Sebab arak sekte Lizeh sangat enak dan ia sangat suka. Sesaat, ketua sekte datang ke sana. Dengan cepat, King Rong lalu berakting yang seolah-olah Si Feng ingin melecehkannya. Tentu saja ketua sekte di sana menjadi marah dan menyerang Si Feng hingga terluka. Suan Ji mencoba menghalangi sebab Si Feng tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Ketua sekte berkata seluruh muridnya sudah banyak ia usir karena ketahuan menggoda istrinya. Dan hal tersebut sudah biasa terjadi. Mendengarkan hal itu, Si Feng lantas berterus terang kalau ketua sekte saat ini sudah dikendalikan oleh istrinya. Lantas, Si Feng meminta bukti kalau memang benar ia berusaha melecehkan istrinya itu. Seketika, ketua sekte Pulau Fuyu di sana mendadak menjadi bingung. King Rong yang merasakan keberadaan Si Feng sangat berbahaya lalu ia pun pergi dari sana. Saat kembali ke kamar, Suan Ji mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Namun Si Feng menolak sebab ia ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di sekte Pulau Fuyu. Dan ia curiga King Rong telah mengendalikan ketua sekte saat ini menggunakan sebuah mantra. Apabila memang benar, maka sekte Pulau Fuyu dalam bahaya. Sementara itu, ketua sekte meminta maaf kepada istrinya karena tadi sempat meragukannya. King Rong lalu memasukkan sebuah racun ke arak tersebut sebelum diberikan kepada suaminya. Siapa sangka ketua sekte di sana telah menyadari dan menunjukkan binatang serangga pengendali sambil bertanya kenapa istrinya ini melakukan hal itu kepadanya. Secara kebetulan, Suan Ji bersama Si Feng datang ke sana akibat terdengar keributan. Dari sinilah, King Rong mengakui di saat dulu sektanya dihancurkan oleh sekte Pulau Fuyu dan tersisa dirinya. Ia berusaha memasuki sekte Pulau Fuyu dan menjadi istrinya. Semuanya itu ia lakukan untuk balas dendam. Akhirnya, ketua sekte di sana menjadi kecewa dan menyuruhnya pergi, meninggalkan sekte Pulau Fuyu. Sesaat, King Rong ingin bunuh diri karena apabila ia diusir, ia sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana karena tidak memiliki tempat tinggal. Dengan cepat, ketua sekte menghentikannya sambil berkata, asalkan King Rong mau bertobat dan melupakan semua masa lalunya itu, ia siap memaafkan segala perbuatannya selama ini. Karena bagaimanapun juga, ketua sekte saat ini sangat mencintainya. Ditambah lagi, King Rong sedang mengandung anak mereka. Setelah mereka baikan, ketua sekte meminta Sifeng dan Suanji untuk tidak menceritakan semua masalah ini kepada orang-orang. Ia juga meminta maaf kepada Sifeng karena sudah sempat menyerangnya tadi. Lalu, Sifeng dan Suanji pergi dan kini tugas mereka untuk menyelesaikan masalah di sekte Pulau Fuyu telah selesai. Tugas mereka selanjutnya, yaitu melanjutkan perjalanan mencari keberadaan Linglong beserta Mingyan. Singkatnya, di tengah malam, King Rong terlihat sedang berduaan dengan Lukman. Faktanya di sini, mereka berdua merupakan sepasang kekasih dari sekte yang sama. Kedatangan mereka ke Pulau Fuyu untuk balas dendam kepada ketua sekte Pulau Fuyu. Dan anak yang dikandung King Rong merupakan anak mereka berdua. Sementara itu, Sifeng yang minum arak kini jadi mabuk berat. Ia pun memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Suanji. Sebab Suanji yang tidak memiliki indera di tubuhnya tentu saja tidak dapat merasakan apa itu cinta. Dan saat ini, Sifeng berusaha keras untuk hal itu. Suanji yang polos merasa aneh kenapa wajah Sifeng menjadi merah dan detak jantungnya begitu cepat. Ia pun ingin pergi untuk mengambil air dingin. Namun segera ditahan oleh Sifeng sehingga mereka jatuh di bak mandi yang berisikan bunga. Terima kasih telah menonton! Lalu saat mereka keluar, tak sengaja melihat batu merah besar di sana. Yang dikatakan oleh ketua sekte Pulau Fuyu sebelumnya, apabila sepasang kekasih ditakdirkan untuk bersama, maka batu tersebut akan menyala dan cahaya akan muncul di sekitar sepasang kekasih tersebut. Sifeng segera memberikan energi miliknya untuk membuktikan semuanya itu. Namun sayang, batu itu tidak menyala. Bahkan tidak ada cahaya yang mengelilingi mereka berdua. Sifeng langsung terdiam dan merasa sepertinya Suanji belum benar-benar mencintainya. Karena bagaimanapun juga, Suanji belum sepenuhnya memiliki ke-6 indera di tubuhnya. Keesokan hari, Sifeng dipanggil untuk bertemu dengan wakil sekte Lizeh di tepi pantai. Melihat ia tidak memakai topeng kutukan itu lagi, wakil sekte merasa bangga kepadanya. Karena Sifeng berhasil menghancurkan kutukan kekasih dari topeng itu. Dan mulai sekarang ia pun dibebaskan dari hukuman. Dan mengajaknya kembali ke sekte Lizeh. Wakil sekte Lizeh lalu meminta topeng itu untuk dikembalikan. Di saat memberikannya, terlihat topeng itu menangis. Yang tandanya Sifeng belum sepenuhnya menghancurkan kutukan topeng itu. Maka dari itu, Sifeng akan tetap dibawa pulang. Bahkan akan menerima hukumannya kembali. Karena ia gagal menghancurkan kutukannya. Suanji tetap menghalangi dan tidak akan membiarkan Sifeng dibawa pergi. Wakil sekte menjawab, Sifeng bisa saja tidak dihukum. Namun dengan satu syarat. Sifeng harus benar-benar menghancurkan kutukannya. Dengan cara, Suanji harus menikahi Sifeng. Di sini, Suanji telah salah paham. Ia kira menikahi Sifeng adalah tanggung jawabnya karena melepaskan topeng tersebut. Maka dari itu, ia pun menyetujui pernikahan tersebut. Asalkan Sifeng bisa bebas dari hukuman. Namun terlihat, topeng kutukan kekasih di sana tetap bersedih. Yang tandanya, Suanji tidak sungguh-sungguh mencintai Sifeng. Tanpa basa-basi, wakil sekte mengerahkan muridnya untuk membawa Sifeng kembali. Tidak ambil diam, Suanji langsung mengeluarkan pedang dingkun yang sebelumnya telah ia cabut. Dan segera menghancurkan topeng tersebut. Lalu pertarungan pun terjadi di sana. Terlihat jelas, ia kembali dirasuki kekuatan Jenderal Alam Langit bahkan lebih kuat berkat bantuan pedang tersebut. Hal itu bisa dirasakan langsung oleh wakil sekte Li Zhe di sana yang hampir kalah bertarung. Beruntungnya, ayah Suanji datang tepat waktu untuk menghentikan pertarungan anaknya. Singkatnya, Hao Chen mencoba mengambil kembali pedang dingkun dari tubuh Suanji. Ia berusaha menjauhkannya karena tidak ingin Suanji dipengaruhi oleh pedang tersebut. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu. Di kala itu, Suanji yang masih menjadi Jenderal Alam Langit hendak mengambil pedang dingkun yang sedang disegel. Pedang tersebut dikala itu sangat berbahaya karena memiliki aura membunuh. Namun Suanji tetap tidak peduli dan ia yakin apabila di tangannya, pedang dingkun akan menjadi jinak. Kembali ke masa sekarang, Hao Chen hendak kembali menyegel pedang dingkun tersebut. Namun sesaat pedang itu kembali ke tubuh Suanji dan Hao Chen langsung muntah darah. Tak lama setelah itu, Suanji telah sadar dan menemui Hao Chen yang menunggu di luar. Lantas Hao Chen sangat marah kepadanya karena ia ingin menikahi Sifeng. Sebab apabila itu terjadi, maka ia akan meninggalkan ayahnya beserta kakaknya dan ikut pergi bersama Sifeng. Sesaat, Suanji terkejut sebab ia sendiri juga tidak tahu apa artinya sebuah pernikahan. Lalu Hao Chen akan membatalkan pernikahannya itu dan hendak pergi ke sekte Lize. Suanji segera melarangnya sebab ia sendiri yang bersedia menikahinya. Apabila tidak, maka nyawa Sifeng akan dalam bahaya. Lantas, Hao Chen menyuruhnya masuk ke dalam kamar dan akan dikirim kembali ke sekte Sao yang miliknya. Dan Hao Chen juga akan melaporkan masalah ini kepada ayahnya Suanji. Sementara itu, wakil sekte Lize saat ini merasa heran kenapa bisa Suanji menghancurkan topeng tersebut. Karena diketahui topeng itu sangatlah kuat dan mustahil untuk dihancurkan dengan begitu mudah. Lantas ia pun curiga dengan pedang yang dipakai oleh Suanji. Maka dari itu saat di malam hari, ia pun kembali menemui Suanji untuk mengajaknya bertarung. Dalam membuktikan apakah benar pedang yang digunakan oleh Suanji adalah pedang dingkun milik Jenderal Alam Langit. Mereka berdua pun lantas bertarung dan sesaat Suanji kalah. Di sini wakil sekte Lize merasa heran kenapa pedang itu tiba-tiba tidak berguna. Padahal sebelumnya sangatlah kuat. Sedikit info, pedang dingkun sebelumnya telah disegel oleh Hao Chen. Makanya saat ini menjadi tidak berguna. Setelah itu, wakil sekte Lize memberikan pecahan topeng kutukan tersebut kepada Suanji dan memberikan kesempatan terakhir untuknya. Ia pun dipinta untuk menanam pecahan topeng tersebut menggunakan energinya. Apabila sudah tumbuh, maka nanti sebuah lampu akan muncul dari tanaman yang ia tanam. Lalu lampu tersebut akan dipegang oleh Sifeng. Apabila bersinar, maka tandanya Suanji benar-benar mencintai Sifeng. Namun apabila tidak bersinar, maka tandanya Suanji tidak mencintainya. Dan Sifeng akan dibawa pulang untuk menerima hukuman. Tanpa berpikir panjang, Suanji mengambilnya dan akan membuktikan kalau ia mencintai Sifeng. Keesokan paginya, ia segera menanam pecahan topeng tersebut dan memberikan seluruh energinya. Sampai-sampai tubuhnya langsung melemah dan pingsan di tempat. Tak lama kemudian, Hao Chen datang ke sana dan melihat tanaman itu tidaklah tumbuh. Tentu saja tidak tumbuh karena Suanji tidak memiliki indera perasaan yang membuatnya tidak tahu apa itu mencintai. Namun siapa sangka, secara mengejutkan, lampu itu tiba-tiba tumbuh yang membuat Hao Chen sangat terkejut. Karena tandanya, Suanji benar-benar mencintai Sifeng. Dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi sebab Suanji tidak memiliki indera perasaan. Tidak ingin itu terjadi, Hao Chen segera menghancurkannya dan mengganti tanaman lampu tersebut. Singkat cerita, Suanji berlari dan sangat senang sambil menunjukkan kepada Sifeng kalau ia berhasil menumbuhkan tanaman lampu itu menggunakan energinya. Lalu, wakil sektor Li Zhe meminta ia memberikannya kepada Sifeng. Di saat Sifeng memegangnya, tiba-tiba lampu itu bersinar namun bukan untuk dirinya. Melainkan sinar itu terbang menuju ke arah lain. Yang tandanya, Suanji tidak mencintainya. Sontak, Sifeng langsung terdiam dan terkejut. Begitu juga dengan Suanji sambil menjelaskan kalau ia benar-benar seorang diri yang menumbuhkannya, khusus untuk Sifeng. Hao Chen lalu datang ke sana dan mengajak Suanji pergi. Karena masalah ini telah selesai dan terbukti ia tidak mencintainya. Di sana, Suanji hanya bisa terdiam dan merasa tidak percaya. Padahal jelas-jelas ia mencintai Sifeng. Saat di malam hari, Sifeng dan Suanji secara diam-diam saling bertemu. Di sana, Suanji mengajaknya kabur namun hal itu ditolak dan Sifeng berkata kedatangannya saat ini hanya untuk berpamitan. Jelas Suanji tidak bisa menerima hal tersebut dan tidak ingin ia pergi. Lalu Sifeng menciumnya yang membuat jantung Suanji berdegup dengan sangat cepat. Ia yang tidak pernah berciuman bibir secara langsung seketika lari untuk pulang. Bahkan setibanya di kamar, seluruh keringatnya bercucuran tanpa henti. Ia pun berendam air dingin untuk menghilangkan keringatnya. Salah satu murid sekte pulau Fuyu datang ke sana, lalu Suanji bertanya apa yang terjadi kepadanya. Karena di saat ia berciuman dengan Sifeng, seketika jantungnya tidak berhenti berdetak dan perasaannya seperti terbang melayang. Murid di sana menjawab, itu tandanya kalau Suanji mencintai Sifeng. Dari arah luar, Hao Chen mendengarkan hal tersebut dan menjadi sangat kesal. Saat di malam hari, Suanji yang hendak tidur selalu kepikiran mengenai ia yang berciuman dengan Sifeng. Hal tersebut terus terbayang diisi kepalanya. Namun ia juga merasa senang akan hal itu. Sementara di tempat lain, Yan berhasil menemukan lokasi sekte iblis Tian Su berada. Lantas ia menyelinap dan membunuh salah satu pekerja di sekte tersebut dan mengambil cincinnya. Agar ia bisa menggunakan identitas sebagai pekerja di sekte iblis Tian Su. Di sisi lain, ketua sekte Saoyang, sekte Pulau Fuyu, sekte Dian Jing, beserta wakil sekte Lizeh datang ke sekte Suanian. Mereka terkejut melihat tempat itu sudah hancur berantakan. Lantas keempat ketua sekte segera membantu wakil sekte Suanian yang bernama Zuchi yang saat ini terluka parah dengan memberikan tenaga dalam mereka. Saat ini, Zuchi sangat bersedih karena sekte Suanian diserang habis-habisan oleh sekte iblis. Sesaat, Zuchi meminta pecahan kunci spiritual miliknya kepada ketua sekte Pulau Fuyu sebab kemarin ia sempat menitipkannya kepada Suanji. Di sana, ketua sekte Pulau Fuyu membenarkan perkataannya dan kunci spiritual itu berada dengannya. Namun ia tidak mau memberikan dengan alasan demi keselamatan sekte Suanian. Apabila Zuchi memegangnya, takutnya nanti sekte iblis Tian Su akan datang kembali untuk merebutnya. Sedangkan saat ini, Zuchi dalam kondisi terluka parah. Siapa sangka, Zuchi tiba-tiba menjadi marah karena pecahan kunci spiritual miliknya tidak dikembalikan. Para ketua sekte di sana mencoba menenangkannya karena yang terpenting saat ini ia sembuh terlebih dahulu. Apabila sudah sembuh, maka kunci spiritual miliknya itu akan dikembalikan lagi. Namun tetap saja, Zuchi tidak terima dan lalu pergi dari sana. Melihat sifatnya itu, para ketua keempat sekte di sana merasa aneh dengan kepribadian Zuchi yang tiba-tiba berubah. Ternyata oh ternyata, Zuchi wakil sekte Suanian yang kita lihat tadi adalah Lukman yang sedang menyamar. Ia pun menemui King Rong di dalam hutan. Ternyata misi mereka kali ini mendapatkan salah satu pecahan kunci spiritual tersebut. Namun sayang disimpan oleh ketua sekte Pulau Fuyu. Apapun yang terjadi, Lukman akan berusaha untuk mendapatkannya. Jauh dari sana, Ming Yan ternyata masih selamat dan ia ditolong oleh warga sekitar. Dikabarkan Ming Yan telah pingsan hampir satu bulan. Lalu ia keluar karena terdengar keributan. Ternyata yang datang adalah murid juniornya dari sekte Saoyang dan terlihat mereka menangkap seorang iblis. Ming Yan meminta mereka melepaskannya dan berkata wanita itu bukanlah iblis, melainkan anaknya kakak senior mereka yaitu Liu. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun segera melepaskannya. Di sana, wanita itu memberikan informasi mengenai keberadaan sekte iblis Tian Su yang kini telah menyandra Ling Long. Sedangkan di tempat lain, Yan yang telah berhasil menyamar sebagai pekerja, segera menemui Ling Long dan memberikan ia sebuah pisau untuk menghancurkan rantai yang mengikatnya. Ling Long sesaat memberitahukan letak pecahan kaca bahuang yang disimpan oleh Wu Tong. Dengan segera, Yan ingin mengambilnya dibalik lukisan tersebut. Namun sayang, Wu Tong datang ke sana dan ia pun segera bersembunyi. Wu Tong lalu mengambil pecahan kaca bahuang dan menyadari ada seseorang yang masuk ke sana. Lantas ia pergi mencari. Di saat hampir saja keberadaannya ketahuan, Ling Long segera melemparnya menggunakan mangkuk makanan untuk mengalihkan perhatian. Setelah itu, Wu Tong menunjukkan pecahan kaca bahuang kepada ketua sekte iblis Tian Su. Namun tiba-tiba ia justru diserang karena ketua sekte tidak membutuhkan barang tersebut. Yang ia butuhkan keempat pecahan kunci spiritual. Mengetahui ia sedang menyandra Ling Long, Lantas ketua sekte memerintahkannya untuk mengantar Ling Long kembali ke sekte Sao Yang sebagai pertukaran. Supaya sekte Sao Yang mau menyerahkan kunci spiritual milik mereka. Ling Long kedua tangannya hendak dipotong dan akan diserahkan kepada ayahnya. Namun siapa sangka bukan tangannya, Melainkan tangan milik pelayan wanita di sana. Lalu cincin milik Ling Long diambil, Agar seolah-olah potongan tangan itu miliknya yang nanti akan dikirim kepada ayahnya. Setelah itu, demi balas dendam, Karena Ling Long yang membuat Wu Tong menjadi seperti ini, Ia pun mengambil jiwanya dan nanti Ling Long akan tetap hidup namun tidak memiliki jiwa. Dari kejauhan, Yan melihat itu semua. Kemudian, Wu Tong menemukan pisau yang digunakan oleh Ling Long sebelumnya. Lantas, para pekerja di goa tersebut yang merupakan pekerja baru disuruh maju ke depan. Dan mereka dipinta untuk mengaku siapa pemilik pisau tersebut. Terlihat, Wu Tong menyiapkan beberapa murid dari berbagai sekte yang berhasil ditangkap. Dan mereka dipinta untuk membunuhnya. Kalau berani, tandanya mereka tidak bersalah. Terpaksa, Yan membunuh salah satu murid di sana supaya ia tidak ketahuan. Secara bersamaan, Ming Yan berhasil menemukan lokasi sekte iblis Tiansu. Melihatnya di sana, Wu Tong mengerahkan pasukannya untuk membunuh Ming Yan. Namun karena kalah kekuatan, Ming Yan memilih mundur dari sana. Melihatnya pergi, Yan berusaha kabur dari tempat tersebut. Sayangnya ia ketahuan dan Wu Tong hendak membunuhnya. Dan ia juga tahu pisau tersebut miliknya. Tak lama kemudian, Si Feng datang tepat waktu dan berhasil memukul dan menghajar Wu Tong hingga terluka parah.